Bulim Su Chun Jilid 30. Begitu mendengar desiran halus itu, siang-siang ia sudah waspada, diam-diam Hawa Jila sudah terkerahkan untuk melindungi badannya, sebelah tangan menggenggam gulungan benang sedang tangan kanan yang lain sudah bersiap siaga untuk bertindak traki keres itulah suara ketipan jari-jari tangan, suatu tanda atau isyarat umum bagi kawanan kaum persilatan saling memberi tanda dan berhubungan, Nyata orang ini adalah kawan bukan lawan. Timbul rasa curiga dalam benak glok liong. Terdengar seseorang berkata, Siaw hiaplah siulai siang san, mari aku tuntun kau keluar dari gunung berbahaya ini. Apa menuntun aku keluar gunung tanya giok liong curiga. Lan ing mo kole siang san berbisik pelan. Timbul niat jahat dari Chiang Bun Jin Bu Ipe Im Yang Kiam Go Beng Hoi, di tempat-tempat penting jalan keluar dari seluruh pegunungan Bu Isan ini sudah dipendam banyak sekali dinamit dan bahan peledak lainnya tujuannya untuk membumihanguskan seluruh gembong-gembong iblis yang mengobrak abrik sarangnya demi menuntut balas dendam. Maka perlu kau ikut aku mencari jalan keluar yang selamat. Betul ada kejadian begitu giok liong menegas. Buat apa elusyu membual kepadamu, ketahuilah telah. Dapatku temukan sebuah jalan rahasia, tanggung kita bakal. Selamat keluar dari sini. Pada saat itulah sekonyong-konyong benang halus yang terpegang di tangan giok liong itu bergerak-gerak tertarik ke dalam air, terang ahliong ong telah memberi syarat kepada dirinya. Begitu bergerak benang halus itu terus tertarik semakin keras ke dalam air keruan kejut giok liong bukan main, pikirnya mungkinkah ahliong ong sudah berhasil. Cepat-cepat kedua tangannya bergantian meraih dan menarik semakin cepat. Di belakang sana lan ingmokole siang san sudah mendesak lagi. Siow hiap lekas-lekas, begitu terang tanah mungkin kita sudah terlambat. Giok liong sendiri tengah gundah dan mengkhawatirkan keselamatan ahliong ong yang berada di dalam air, sembari bekerja menarik sekuat tenaga, mulutnya menyaut. Terima kasih akan kebaikan cian pwe, tapi ai. Dari permukaan air muncul sebuah paha besar yang telanjang, terang itulah salah sebuah kaki ahliong ong, kiranya ujung benang yang lain itu terikat di pergelangan kaki ahliong ong, kini yang tertarik dulu justru kakinya itu yang muncul ke permukaan air, terang jiwanya mungkin susah diselamatkan lagi. Teriakan kejut Giok liong disusul mencuatnya suara air seketika mengalihkan perhatian seluruh gembong iblis yang tengah bertempur kacau balau itu, serempak sinar pandangan mereka beralih ke permukaan air. Malah ada yang terus berteriak. Selaka, ada orang terjun ke air mengambil pusaka itu. Giok liong tak berani beraya lagi, sekali sendai langsung ia tarik tali ditahannya itu kuat-kuat, kontan seluruh jubah dan pakaiannya basah kuyup kecipratan air dingin. Nyata tubuh ahliong ong sudah kaku jiwanya sudah melayang sejak tadi, seluruh tubuhnya berubah hitam ke biru-biruan, tujuh lubang panca inderanya mengalirkan darah, dipelukan kedua tangannya rat-rat menyikap sebuah kotak kuning mas yang berkilauan sesuai seperti apa yang diceritakan oleh Haim Kanget Ho tadi, yaitu kotak mas sepanjang satu kaki itulah. Pertempuran kacau balok itu seketika berhenti sendiri, semua tersipu-sipu lari memburu ke arah tempat sembunyi Giok liong. Tapi jarak mereka meskipun tidak jauh tapi antara mereka terpaut oleh rawa air yang berpusar sangat deras itu. Apalagi tempat kedudukan Giok liong sekarang berada dihimpitan sebuah celahan gunung yang meneliti tinggi ke atas, untuk mencapai kelana harus berputar dulu dari pinggiran dan mesti memanjat tebing dan meloncati selokan baru bisa sampai di sana, kecuali untuk cepatnya mereka harus melompati permukaan air rawa yang berbahaya itu. Memang para gembong-gembong iblis yang hadir pada saat itu tak sedikit yang mampu melompati permukaan rawa ini, tapi siapa yang berani menempuh bahaya ini, salah-salah jiwa sendiri bakal menjadi korban secara konyol. Bukan takut karena jahatnya pusaran air yang menenggelamkan sesuatu yang terendam. Adalah takut kalau di saat mereka terbang melintas lantas dibokong dengan pukulan maut yang mematikan, apalagi kalau meluncur jatuh tiada satu tempat yang bisa untuk berpijak, terang kalau batal lambelas tenggelam ke dasar rawa, masakah bisa tetap hidup? Justru karena sedikit keraguan inilah telah banyak memberi kesempatan bagi Giyok Liong untuk menjemput kota mas terus dikempit di ketiaknya katanya kepada Lan Ingmokole. Siang San yang masih mendekam di tanah, leciampu mari kita cepat pergi. Lekas le siang San juga mengiakan, seiring dengan suaranya ini badannya lantas melenting tinggi terus beriari cepat ke arah timur laksana segulung asap biru yang mengendarai angin mengejar kilat. Nyata bahwa ia sudah kerahkan seluruh tenaganya untuk lari secepat meteor jatuh. Ginkang Giyok Liong sudah sempurna sudah tentu larinya tidak kalah cepat, dua gulung asap memutih biru dan putih kejar mengejar berlari pesat laksana dua jalur kilat. Sebentar saja bayangan mereka sudah seluluk timbul di antara semak belukar dan terus menerobos ke celah gunung melompati jurang jauh di belakang mereka, tampak bayangan orang banyak tengah mengejar kencang mendatangi seperti kunang-kunang yang mengejar sinar lentera terdengar pula umpat caci mereka yang kotor dan ribut. Bocah keparat, berani mati kau. Letakkan kotak mas itu nanti kuampuni jiwa mukur caci banyak akal muslihatnya demikianlah berbagai. Makian saling beriomba dilontarkan suara bentakan membuat pegunungan yang sepi sunyi ini menjadi ramai dan bergemas sekian lama. Mendadak seseorang berteriak keras dengan ancamannya, kalau tidak mau berhenti awas kita serang dengan senjata. Rahasia. Mendengar ancaman serius ini Lan Ingmo Koleh Siang San berkata di tengah luncuran udara. Siau hiap hati-hati lah mereka akan menyerang dengan senjata rahasia. Tak perlu khawatir, sahut Giyok Liyong. Lekas, sembari berkata ia empos semangatnya terus mengerahkan tenaga dari pusarnya di mana jila sudah. Menyelubung seluruh badannya kaki juga melangkah semakin kencang. Harus diketahui bahwasannya Giyok Liyong bukan gentar atau takut menghadapi kejaran para gembong-gembong iblis itu, yang dikuhawatirkan justru adalah seperti apa yang dikatakan Lan Ingmo Koleh Siang San tadi bahwa pihak Bu Ipei sudah menanam bahan peledak di seluruh pelosok pegunungan ini untuk menumpas mereka seluruhnya. Menurut perhitungannya setelah lolos dari lingkungan pegunungan yang penuh mara bahaya ini baru ia akan menghadapi gembong-gembong iblis ini, masa mengandal bekal kepandayan sendiri harus gentar menghadapi musuh-musuh jahat ini. Bagaimana juga dirinya tak perlu khawatir kena rugi. Se-a-a-r, sui-i-i-i-it, desiran senjata rahasia yang memecah udara melesat lewat di pinggir kuping, suaranya keras membisingkan, sungguh mengejutkan perbawa berbagai senjata rahasia yang meluruk sekaligus sebanyak itu. Berubah air mu Koleh Siang San, teriaknya kejut, celaka mereka benar-benar menyerang daagan senjata. Rahasia Cian PWE, sahut Gokiliong. Cepat, jangan hiraukan mereka biar aku menjaga di belakang. Lan Ingmo Koleh Siang San sudah kerahkan seluruh luekangnya, terus berlari kencang seperti dikejar setan, mulutnya berkata. Siow Hiap mereka rata-rata adalah gembong-gembong iblis yang kejam dan telengas, tidak sedikit yang membekal senjata rahasia beracun jahat kau harus hati-hati. Cepat Gokiliong menyahut, jangan hiraukan mereka setelah lolos dari metubahaya nanti kira bicara lagi. Akan tetapi serangan berbagai senjata rahasia yang memerondong datang laksana hujan deras, rata-rata menggunakan senjata berat dan bisa dilancarkan dari jarak jauh lagi, suaranya semakin membisinkan dan serabutan, bukan sedikit malah semakin banyak suara bentakan dan makian mereka yang mengejar juga semakin dekat. Jaraknya, terang bahwa para pengejar itu juga telah mengerahkan seluruh tenaganya mengejar mati-matian. Entah berapa jauh kejar-mengejar ini sudah berlangsung, di ufuk timur sana tampak sinar pancaran terang seng surya sudah mulai menongol keluar, cuaca mulai terang-benderang, tak berapa lama lagi seluruh jagad itu sudah bakal menjadi pagi. Lan Ing Mokole Siang San mencari jalan yang menuju ke tempat arah timur terus lari sifat kuping, sambil menuding sebuah gugusan gunung di depan sebelah utara ia berkata. Lembah gunung sebelah utara itulah terdapat sebuah jalan keluar yang paling umum dilewati, tapi di situ telah terpendam tidak kurang 500 katibahan peledaki. Tapi kalau seberang lewat di sana, tanggung badannya bakal hancur lebur tanpa bekas lagi. Sungguh haru dan terima kasih sekali Giyok Leong, katanya, kalau tiada petunjuk ciampu ini, sungguh tak dapat. Kubayangkan bagaimana akibatnya nanti. Dari belakang sana tiba-tiba terdengar gerungan gusar yang keras sekali. Le Siang San, keparat tua bangka yang tidak tahu dimampus, apakah sudah bosan hidup ya? Terdengar pula seorang lain berteriak, cuan le, lekas rintangi bocah keparat itu, sekaligus kau akan menjunjung nama dan tenar di seluruh jagad, kalau tidak jangan harap untuk hari-hari selanjutnya kau bisa bercokol di dunia persilatan. Lan Ing Mo Kole Siang San tetap berlari sekencang angin, mulutnya juga berteriak. Omong kosong belaka sudah setengah abad ini aku orang Shile berkecimpung dalam penghidupan Kang Ngong, selama ini belum pernah aku kena gertak sambal macam kentut busukmu ini. Habis berkata mulutnya lantas bersuit melengking tinggi dan keras menusuk telinga, kakinya terus berlari secepat terbang. Diam-diam Giyok Liyong menjadi kagum dan memuji akan watak Le Siang San yang gagah perwira dan setia kawan ini, maka ia pun tak mau kalah cepat berlari dengan pesat kalau mau dengan kemampuan Giyok Liyong sendiri apalagi mengembangkan lenghun. Toh mungkin sejak tadi ia sudah tinggalkan para gembong-gembong iblis itu jauh di belakangnya dan mungkin tak kelihatan lagi. Akan tetapi dalam keadaan yang demikian ini betapapun juga ia tidak tega meninggalkan Le Siang San yang mencoba menolong dirinya dari marah bahaya ancaman peledakan dinamit yang dipasang oleh pihak Bu Ipe itu. Maka terpaksa ia mengintil di belakang orang sambil melindungi orang sengaja ia perlambat larinya sehingga dengan kekebalan Hawa Jilo menyelubungi badannya untuk mengaburkan pandangan para musuh yang mengejar dan menyerang dengan senjata rahasia itu, siapa tahu kalau senjata rahasia yang jahat itu nanti mengenai Le Siang San. Lambat laun bentakan dan tindakan kaki pengejaran di belakang mereka sudah semakin susut dan semakin sedikit. Sebaliknya suara samberan senjata rahasia semakin banyak memberondong tiba. Tadi yang menyambitkan senjata rahasianya saking gemes sekarang ikut-ikutan menyerang tanpa banyak bersuara lagi. Pisau terbang berpaku, metu uang atau paku baja dan entah macam senjata rahasia apalagi yang telah berseliwaran memberondong tiba, begitu deras sambaran senjata rahasia seperti hujan layaknya, sampai suara berkerontangan berjatuhan menyentuh batu-batu gunung. Akhirnya berang juga hati Le Siang San diberondong terus-terusan, teriaknya. Siau hiap. Mari kita juga persen beberapa buah kepada mereka supaya mereka tahu kelihayan kita. Meskipun Giyok Liyong menggembel tiga batang potlot mas kecil dari perguruannya yang dapat digunakan sebagai senjata rahasia, namun selama keluar dari lembah kematian sampai sekarang belum pernah digunakan. Menurut wataknya ia sangat benci dan dianggapnya perbuatan rendah kalau melukai orang dengan senjata rahasia, maka sembari tertawa getir ia menyaut. Selamanya aku yang rendah belum pernah menggunakan senjata rahasia, sudahlah, mari cepat. Mungkin karena sudah tak kuasa menahan gelora amarahnya atau mungkin juga tangannya sudah gatel tanpa banyak cingcong lagi. Jilan Ingmo Kole Siang San meroboh kantongnya. Merogoh segenggam Cihun Hang Hao Uciam, jarum penembus tenggorekan, mulutnya lantas berseru. Biar ku berikan segenggam Cihun Hang Hao Uciam ku ini kepada mereka, biar mereka pun merasakan kelihayan ku, kalau tidak mereka takkan mundur teratur. Daam beribu kesibukannya cepat-cepat Giyok Liyong menoleh ke belakang, sekilas saja tampak olehnya tak jauh di belakang sana kiranya adalah Cihun Sin Kun yang mengejar paling depan, di samping yang berlari berendeng bukan lain adalah putrinya Cihun Giyok Liyong Ling Ling. Memang mereka mengejar dengan ketat tapi mereka berdua tak pernah lepaskan senjata rahasia. Tak kala itu Lai Siang Sao sudah mengayunkan tangannya membalik hendak menyambitkan senjata rahasiamu. Keruan Giyok Liyong menjadi terkejut, sekuat kakinya menjejak tanah tubuhnya meluncur cepat menubruk tujuh kaki di belakang orang tangan terus diulur mencengkeram pergelangan tangan Laning Mo Kole Siang San yang menggenggam jarum-jarum berbisa itu, teriaknya. Cian Pwe, jangan! Tak nyana belum lagi suaranya sirap mendadak tampak tubuh Lai Siang Sin meliuk ke sebelah kanan mulumnya pun menjerit titik aduh lalu tubuhnya terhuyung ke sebelah kiri dan hampir terjerambap ke depan, larinya juga menjadi lambat. Keruan bukan kepalang kaget Giyok Liyong, lekas tanyanya, Cian Pwe kenapa kau? Laning Mo Kole Siang San mengertak gigi menahan sakit, dingusnya. Aku, aku, pada titikku. Tanda petik. Kau kena senjata rahasia. Aduh lagi-lagi Le Siang San mengeluh, tubuhnya tampak berkelecetan dan gemetar, agaknya menahan sakit yang luar biasa, maka daya larinya menjadi semakin kendor. Para gembong iblis yang mengejar jauh di belakang sudah melihat, terdengar mereka bersorak riuh rendah, suara caci maki terdengar lagi semakin gempar dan mencekam. Tanpa ajal Giyok Liyong menarik pergelangan tangan orang yang digenggamnya itu serta berseru, Cian Pwe lekas mendekam di punggungnya tanpa menanti penyebutan Le Siang San ya terus bopong tubuh orang secepat terbang seperti segelung asap mengembangkan ilmu ringan tubuhnya terus berlari sekuat tenaga. Begitu besar nafsunya berlari untuk meninggalkan para pengejarnya sehingga ia melupakan serangan senjata rahasia para gembong-gembong iblis yang jahat itu. Semula meskipun senjata rahasia memberondong seperti hujan derasnya, tapi sedikitpun tak mampu melukai mereka berdua karena Giyok Liyong mengerahkan Hawajilo untuk berlindung, justru kabut putih dan Hawajilo itulah yang sudah menyelamatkan mereka, meski sasaran senjata rahasia sangat tepat, semua kena terpental balik oleh daya tahan Hawajilo yang ampuh. Maka pada waktu ia memburu maju ke depan merintangi tindakan C. Siang San yang hendak menyambitkan C. Huhang B. O. Cian badannya tersuruh ke depan sehingga Hawajilo ikut terdorong maju, maka tanpa terlindung Le Siang San lantas kena sebuah senjata rahasia. Sekarang ia menggendong tubuh besar Le Siang San di cunggungnya dan dibawa lari secepat terbang, tapi kekuatan Hawajilo tak mungkin bisa menembus badan orang melindungi punggungnya maka terasa oleh Giyok Liyong. Kadang-kadang badan Le Siang San menggeliat, meronta dan juga saban-saban kekejangan, tapi semua ini dalam prasangkanya karena kesakitan sebab lukanya itu terkoyak oleh daya luncuran larinya. Entah sudah berada lama dan berapa jauh ia berlari, tahu-tahu cuaca sudah terang-benderang, karena lukangnya yang kuat maka para gembong-gembong iblis itu sudah jauh ketinggalan di belakang kira-kira ratusan tombaki bukan saja desiran senjata rahasia tidak terdengar malah cacimaki mereka juga tidak terdengar pula. Menggendong seseorang walaupun sudah mengerahkan ginkangnya sampai puncak tertinggi akhirnya Giyok Liyong merasa kecapaian juga. Menurut dugaannya jalan keluar dari pegunungan ini sudah tidak jauh lagi, setelah membelok ke dalam sebuah mulut lembah tak jauh di sebelah depan terdapat sebuah batu gunung yang bidang rata. Maksud Giyok Liyong hendak meletakkan Lesiang San yang luka-luka itu di atas batu itu, sekedar untuk istirahat dan untuk memeriksa luka-lukanya pula siapa tahu waktu ia pelan-pelan meletakkan tubuh orang di atas batu bidang itu serta memanggil Cian PWE. Beluk Lan Ing Moko Lesiang San terjatuh rebah tertelungkup tanpa bergerak, badannya sudah kaku dan mulai dingin. Giyok Liyong sampai berjingkrak kaget dan melonjak bangun kakinya membanting tanah saking gegetun tangannya terkepal memukuli kepalanya sungutnya. Sungguh goblok dan harus mampus benar aku sungguh aku harus mampus. Ternyata di atas tubuh Lesiang San sudah terkena puluhan macam senjata rahasia yang jumlahnya tidak kurang 2-30 jumlahnya, seluruh punggungnya dedel-duel dan berlumuran darah sehingga punggungnya itu seperti durilan daki sungguh keadaan ini sangat mengenaskan. Tadi ia menghadapi kematian ahli Yong Ong yang mengenaskan sekarang ia harus menghadapi pula pengorbanan Lesiang San yang gugur secara mengerikan ini. Betapa sedih dan peluh hati Giyok Liyong ini sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kematian ahli Yong Ong memang bukan menjadi tanggung jawab dirinya secara langsung tapi orang menyelam ke dasar rawa menjemput kotak mas itu justru secara langsung menguntungkan dirinya, maka betapapun ia harus ikut berduka cita akan kematian orang. Tapi bagaimana juga lubuk hatinya yang paling dalam tidak begitu terkesan akan peristiwa ini? Adalah kematian Lan Ingmo Koleh Siang San, walaupun tidak sengaja tapi kematian orang adalah karena dirinya, apalagi orang tengah berusaha hendak menolong dirinya keluar dari mara bahaya kehancuran total oleh pihak Bu Ipe yang telah menanam dinamit di berbagai jalan keluar yang penting di seluruh pelosok pegunungan. Beliau merupakan seorang yang telah menanam budi besar terhadap dirinya, maka betapa gemes dan gegetun Giyok Liyong akan kejadian ini dapatlah dibayangkan. Tak kuasa lagi ia tergerak sedih dan menyesal sekali, kepalanya terus dipukuli dengan kepelannya, entah berapa lama ia tenggelam dalam kedudukan ini. Tersadar olehnya orang yang telah meninggal takkan hidup kembali, apa boleh buat tak jauh dari batu bidang itu digalinya sebuah lobang besar terus mengubur jenazah Lai Siang San di tempat itu juga. Lalu dicarinya sebuah batu persegi yang rata ditegakkan di depan pusara, lalu dikerahkan lewekang dengan jari tangannya ia menulis sebaris huruf-huruf yang berbunyi di sini tempat istirahat Budi Man Lai Siang San baru saja ia selesai mengores. Hahaha, keparat akan kulihat sampai di mana kau bisa lari sekonyong-konyong sekelilingnya sudah dirubung oleh orang banyak, malah ada pula yang mendesak. Lekas serahkan kotak mas berisi buku catatan rahasia itu. Ternyata para gembong-gembong iblis yang mengejar itu sudah meluruk tiba semua, mereka mengetung dirinya menjadi sebarisan pagar manusia, semua mengawasi dan menatap dengan pandangan gusar dan mendelik semua menatap dengan muka buas dan ganas dengan mata membunuh membayang dalam pandangan mereka. Betapa murka hati Gio Kliong boleh dikata sudah mencapai puncak tertinggi yang tak terkendali lagi, sungguh sangat kebetulan kedatangan mereka karena rasa duka dan dendam hatinya belum sempat terlampias. Bukan gentar dan takut menghadapi situasi menegangkan urat syaraf ini sebaliknya Gio Kliong malah bergelap tertawa. Hahaha, siapa yang tidak takut mati silakan tampil ke depan. Lalu dengan ringan ia meloncat ke atas batu nisan yang baru saja ditegakkan itu, sikapnya garang dan gagah. Segera tampak Cihusin kun tampil ke depan, katanya lantang. Buka kotak mas itu, biar lohu melihat sekali lantas ku tinggal pergi. Untuk apa kau hendak melihat tanya Gio Kliong dengan nada berat. Lohu sudah pernah berkata, aku takkan turun tangan merebutnya. Merebut? Kukira kau belum mampu buyung Cihusin kun berjingkrak gusar. Kau tidak tahu kebaikan, bukan aku. Siapa kau sendiri? Keruan semakin murka Cihusin kun kedua lengannya digentakan, serunya. Agaknya sebelum melihat layon kau takkan menangis. Baik, biar lohu memberi ajaran kepadamu. Cihusin kun mengerahkan tenaga kabut ungu segera menyelubungi seluruh badannya setinggi tiga kaki di atas kepalanya. Melihat ayahnya marah-marah dan hendak bergebrak dengan Gio Kliong, Cihus Gio Kliong menjadi gelisah, tersipu-sipu ia memburu ke samping ayahnya terus menarik lengannya, katanya berbisik di pinggir telinga Seng Ayah. Ya saat ini musuhnya begini banyak, apa perlu kita sendiri yang turun tangan? Demikian bujuknya supaya meredakan amarah ayahnya. Dia berani mentengkar dengan ayahmu, Dengus Cihusin kun. Rasa dongkoi ini masa bisa ku tahan. Kalau kau tidak mencari perkara kepada dia, belum tentu dia mau bertengkar dengan kau. Kenapa kau tidak menonton saja dari samping dulu, demikian bujuk Cihus Gio Kliong dengan suara lembut. Sebenarnya mana Cihusin kun sudi menjadi pelopor dalam pertempuran babak pertama, apalagi Gio Kliong merupakan lawan yang paling tangguh lagi. Maka segera ia pinjam angin memutar haluan, Dengusnya dengan kebencian. Baik, biar ku beri kelonggaran beberapa saat lagi, lalu ia membalik tubuh berseru kepada seluruh hadirin. Lohu tiada niat untuk merebut kotak mas itu. Maka silakan kalian berlaku menurut keinginan kalian sendiri. Apa yang dikatakan sebagai bergerak bebas menurut keinginannya sendiri tidak lain adalah kata-kata membakar dan memberi dorongan kepada gembong-gembong iblis itu supaya mereka yang ada minat lekas-lekas turun tangan sudah tentu para hadirin menjadi gempar. Tutup bacot kalian, tiba-tiba Pak Hei Sulo meluncur datang, semua melayang ke samping Gio Kliong kira-kira setombak jauhnya, berjajar dan bertolak pinggang dengan angkernya. Melihat Pak Hei Sulo juga telah ikut mengejar tiba, berkerut alis Gio Kliong, hatinya mulai was-was dan gelisah tidak tentram. Sebab bagaimana hubungan pribadinya dengan aliran Pak Hei Bun di pinggoan itu sampai saat ini masih belum diketahui secara jelas. Lihian pernah menanam budi besar akan keselamatan jiwanya dulu, demikian gagah perwira dan setia kawan lagi keempat orang tua dari Laut Utara ini, pribadi dan sepak terjang mereka merupakan teladan yang harus ditiru dan menjadi cermin bagi dirinya. Sekarang aku harus bertempur mati-matian melindungi kotak mas ini atau ku serahkan secara damai saja kepada mereka? Di saat Gio Kliong gundah dan serba sulit inilah King Tian Xin Lu Se Bersoja katanya. Selamat si Yau Hiap secara tak sengaja si Yau Hiap telah dapat memperoleh kotak mas yang tersimpan di matu air dasar rawa naga beracun itu. Selaka, demikian pikir Gio Kliong. Kalau mereka menghadapi aku dengan kata-kata manis lebih membuat runyam diriku, karena pikirannya ini maka dengan tegas dan gambla langsung ia buka suara lebih dulu. Apakah kalian berempat mengingini kotak mas ini? Tersipu-sipu King Tian Xin Lu Se Goi yang tangan, ujarnya, si Yau Hiap jangan salah paham, kita berempat bersaudara. Jauh menyusul kebu isan sini dari laut utara memang bertujuan mengambil kotak mas itu dari dasar rawa itu. Gio Kliong tertawa getir, katanya. Hal ini kalian sudah pernah katakan kepadaku malah sebelum berangkat, demikian lambung Lu Se. Majikan ada berpesan wanti-wanti, supaya kita harus mendapatkan kotak mas ini meski harus berkorban jiwa. Terpaksa Gio Kliong tertawa getir tanpa mampu berdebat lagi, katanya terbata-bata. Tetapi-tapi, tanda petik. Si Yau Hiap dengarkan penjelasanku, silakan katakan. Sekarang kotak mas itu sudah menjadi milik Si Yau Hiap maka kami berempat masa berani kurang ajar, terpaksa kita segera pulang ke pingguan di laut utara untuk memberi lapor, maka sekarang juga kita minta pamit. Kata-kata terakhir ini betul-betul di luar dugaan Gio Kliong, sesaat ia melengak lalu ujarnya. Kalau majikan kalian memberi hukuman, aku menjadi sungkan kepada kalian. Kami berempat sudah puluhan tahun menghamba di bawah perintah majikan, baru pertama kali ini kita gagal menunaikan. Tugas, terpaksa memang harus minta hukuman kepada majikan permisi. Habis berkata King Tian Xin Luse mengulapkan tangan mengajak tiga saudaranya, lalu membentak bersama. Mari baru saja lenyap suara mereka, tahu-tahu Pak Hei Sulo sudah meluncur sejauh lima tombak. Empat bayangan tinggi besar dan kekar itu sebentar lenyap di telah kabut pagi yang masih pekat itu, mereka langsung menuju ke arah timur di mana terdapat jalan keluar yang paling aman. Sungguh tiada suatu kejadian seperti hal ini yang membuat hati Gio Kliong kegirangan. Sulo tinggal pergi begitu saja tanpa mencari perkara dengan dirinya, ini menambah hati Gio Kliong semakin besar dan tabah, bertolak pinggang berdiri di atas batu bidang itu. Tangan kanannya terkepal di angka tinggi-tinggi, mulutnya berseru lantang kepada para gembong-gembong iblis. Masih ada siapa lagi? Silakin tai ipil ke depan unjukkan tampangmu. Lohu tak percaya ada berapa tinggi kemampuanmu menghadapi kita sekian banyak ini, tahu-tahu cukong istana beracun Ibu Hoat menggoyangkan pundak beranjak ke depan. Sepasang matanya memancarkan sinar kebencian yang kebiru-biruan, seringainya kejam dan sadis. Lohu juga raga penasaran, seumpama bayangan Ibu Hoat saja Yeu Bing Hek Culipek yang juga tampil ke depan. Bertaut alis Gio Kliong, tanpa bergerak sepasang matanya menyapu pandang ke arah Ibu Hoat sekonyong-konyong Ia mendengak dan bergelak tertawa, katanya sambil menunjuk Yeu Bing Hek Culipek yang Li Hek Cu, aku ada sepatah dua kata, setelah ku katakan barulah kita mulai. Katakan, gerung Yeu Bing Hek Culipek yang beringas. Belum berkata Gio Kliong tertawa geli dulu, ujarnya, Hek Cu, sebagai seorang congcu dengan kedudukanmu. Yang tinggi itu kenapa kau terima menjadi ekor Ibu Hoat berjalan di tuntun hidungmu. Tutup bacotmu kau berani menghina aliran Yeu Bing kita, menghina. Haha kenyataan terpapar di depan matu kenyataan apa? Coba ku tanya tempoh hari waktu mengejar dan membututi aku yang rendah Kenapa tidak begundal dari pihak istana beracun yang tampil sebaliknya kau mengutus putrimu sendiri? Tanda tanya. Ketahuilah putrimu seorang gadis remaja, masa disuruh berkelana menonjolkan diri di tonton orang di jalanan, Apakah hal ini patut dipandang mata? Apalagi seumpama ia berhasil memperoleh seruling sambernya Wakan bakal menjadi milik istana beracun, tiada manfaat bagi dirimu, Sebaliknya kalau tidak berhasil, bukankah kau sendiri yang bakal mendapat malu? Tutup mulut, Yeu Bing Hekcu semakin berjengkrak gusar dengusnya. Kembalikan putriku, maka di antara kita masih bisa dirundingkan secara damai, Kalau tidak biar aku adu jiwa dengan kau. Gio Kliong tertawa lantang, ujarnya gampang urusan ini gampang diselesaikan, Mana putriku? Pada hari Goan Siau tahun depan silakan kau jemput degak yang lo. Apa benar ucapanmu ini? Ma Gio Kliong belum pernah membual apalagi di hadapan sedemikian banyak orang aib sekali untuk berbohong. Betul legakanlah hatimu. Baik, biar lohu menanti selama satu bulan ini, sampai saatnya pasti aku datang, Seumpama sampai ke ujung langit kalau kau berbohong tentu lohu takkan memberi ampun kepadamu. Baik, kita janjikan begitu saja, usiaku masih muda masa harus ingkar janji mendapat nama jelek Dan dimaki orang Yeu bin Hek Chulipek yang manggut-manggut, memutar tubuh ia berkata kepada Cukong Istana Beracun Ibu Heng Maaf Siau teminta diri Cukong Istana Beracun Ibu Hoat melengaki katanya tergagap Li Heng Kau Li Pek yang tertawa-tawar, katanya. Demi keselamatan putriku, terpaksa aku harus mengundurkan diri, selamat bertemu. Laksana biang lala tubuhnya meluncur tinggi terus melesat dan di belakangnya disusul oleh 18 Hek Itong Chu serta beratus rasul bawahannya, tanpa bersuara mereka mengejar dan mengintil di belakang pemimpinnya. Maka para gembong-gembong iblis yang mengepung Giyok Liyong kini tinggal separoh dari jumlah semula mereka berpencar berkelompok di mana-mana, kekuatan mereka banyak berkurang. Mimpi juga Giyok Liyong tidak sangka bahwa Yeu Bing Hek Chulipek begitu gampang digebah pergi dengan beberapa patah kata saja, sudah tentu hatinya semakin gerang dan lebih mantap. Menghadapi Cukong Istana Beracun Ibn Hoatia berkata, sekarang kekuatan kalian sudah susut separoh, apakah kau masih menanti Dewa Lemaut mencabut jiwamu? Cukong Istana Beracun Murka sekali, makinya. Keparat kau, lohu bukan anak kecil yang berusia tiga tahun, masa gampang digertak dan dibujuk dengan kata-kata manis, jangan harap gertakanmu mempan terhadap aku. Giyok Liyong menarik muka, desisnya. Kalau begitu kau sengaja mencari penyakit sendiri, buyung, hardi Cukong Istana Beracun Ibn Hoat, kau lah yang mencari mampus. Setelah berkata air mukanya mendadak berubah, uap biru lantas mengepul keluar dari seluruh badannya sepasang biji matanya memancarkan cahaya biru yang cemerlang seperti api setan, di mana ia menggerakkan kedua lengannya ke atas mulutnya memberi aba-aba. Seluruh murid Istana Beracun dengar perintah. Seketika terdengar tembang nyanyi yang gemeruh seperti suara kumbang yang terbang serabutan suaranya semakin keras dan lantang menusuk telinga, Ibn Hoat bertembang. Seluas-luas salam semesta, hanya akulah yang teragung. Anak buah Istana Beracun lantas menyahut dengan suara gemuruh menggeledek. Ibn Cosu, lindungilah hambamu panjang umur, belum habis gerungan ramai ini sebuah suitan panjangjang. Mengejutkan seluruh maya pada ini laksana guntur menggelegar menggetarkan seluruh gunung. Dalam sekejap mati saja seluruh anak buah Istana Beracun itu mumbul ke tengah udara berterbangan semua mengambangkan jubah panjang warna hitam laksana dua sayap besar dan lebar semua berputar dan melambai-lambai seperti laba-laba besar, mulut mereka menyemburkan kabut biru yang amis memualkan berterbangan memenuhi angkasa. Lan Chutok Yam terdengar teriakan ketakutan dari gerombolan gembong iblis lainnya, tersipu-sipu mereka mencelat mundur jauh lima tombak. Waktu di puncak kubisan dulu secara langsung Giyok Leong sudah pernah berkenalan dengan Lan Chutok Yam ini, meski tidak merasa aneh lagi, tapi menghadapi ilmu jahat dan berbisa yang sudah menggemparkan Kang Ngong selama ratusan tahun ini betapapun ia harus berlaku hati-hati. Dalam seribu kerepotannya segera ia merogoh kantongnya mengepalkan kimpit dan seruling samber nyawa, sinar kuning mas terpancar gemerlap laksana lembayung, demikian juga sinar perak cemerlang terang menyilaukan mata. Dengan membekal seruling di tangan kiri dan potlot mas di tangan kanan, seluruh tubuh Giyok Leong sudah diselubungi kabut putih nyata bahwa jila sudah terkerahkan seluruhnya. Tiba-tiba dari atas batu nisan yang besar tinggi itu tubuhnya mencelat tinggi menerjang ke dalam kabut Lan Chutok Yam yang berbisa itu dengan gerak tubuh yang sangat indah, yaitu Kio Hwe Ihtian, burung camar menjulang ke langit. Maka mulailah pertempuran maha dasyat dan maha mengerikan, terlihat di antara lautan kabut biru yang tebal bergulung-gulung itu terpancar sinar kuning dan lembayung putih yang berkelebatan selulup timbul laksana naga bermain. Di dalam lautan, di mana sinar kuning menyambar tiba, kabut biru kontan sirna dan terdesak ke samping. Akan tetapi anak buah istana beradu ini memang sudah gemblengan dalam ilmu aneh dan sesat meski setiap kali potlot mas menghunjam mengenai sasarannya, musuh seketika melayang jatuh menggelegar di tanah tapi tak lama kemudian lantas bisa terbang lagi seperti tak terjadi sesuatu apa dua atas diri mereka. Begitulah meski seruling dan potlot mas Giyok Liyong sangat tampuhi namun musuh selalu patah tumbuh hilang berganti, seperti mereka takkan bakal dapat dimusnahkan. Keruan lambat laun Giyok Liyong menjadi kewalahan dan gelisah, pikirnya Kera bertempur begitu dasyat dan seram sampai kapan baru bisa berakhir, sesaat ia menjadi kehilangan kontrol AKN pemusatain pikiran NNIA. Sementara itu anak buah istana beracun masih terus beterbangan berseliwaran kian kemari menyambar-nyambar, gerak-gerik mereka semakin cepat dan penyerangan juga semakin gencar dan ganas, seluruh angkasa dipenuhi kabut biru yang bersuhu panas berbau busuk. Kalau tidak mengandal Giyok Liyong yang melindungi badan, 100 Giyok Liyong pun siang-siang sudah dilalap habis berubah genangan air darah kental. Seng Surya sudah mulai menonggol dari ufuk timur, sebentar lagi cuaca bakal terang-benderang. Mendadak tergerak hati Giyok Liyong seperti mendapat suatu ilam timbulah kecerdikan otaknya, segera potlot mas dan seruling batu kualam digetarkan cepat sekaligus ia mainkan ilmu janhun susah dengan dua senjata ampuh ini, seketika bertambah besar perbawa dan kekuatannya, kontan anak buah istana beracun kena terdesak mundur beberapa tombak jauhnya. Sedikit kelonggaran dan kesempatan ini digunakan baik-baik oleh Giyok Liyong, mendadak tubuhnya meluncur turun di atas batu nisan terus duduk bersilah. Perubahan tingkah laku yang mendadak dari Giyok Liyong ini bukan saja membuat heran dan tak mengerti para gembong-gembong iblis yang menonton di pinggiran, seluruh anak buah istana beracun juga tidak luput menjadi kejut dan heran, untuk sesaat mereka menjadi keder dan takut untuk menerjang maju lagi. Giyok Liyong mengendalikan napas menarik hawa memusatkan seluruh tenaganya di pusar, potlot mas segera disimpan kembali ke dalam buntayannya, dengan rona wajah yang wajar seperti tak terjadi apa-apa ia mendongak menghadapi anak buah istana beracun yang terlong oh heran itu, katanya. Eh kenapakah kalian? Sedikit bimbang lantas cukong istana beracun ibn Hoat berteriak lantang. Jangan masuk perangkap bocah keparat itu, kembangkan ilmu mu serbu bersama. Seluruh anak buah istana beracun mengiakan dengan suara gemuruh, sekali lagi mereka kembangkan lancu tokiam terus terbang ke atas kepala Giyok Liyong, serbuan kali ini kelihatan lebih ganas dan lebih kejam. Akan tetapi sedikitpun Giyok Liyong tidak bergeming dari tempat duduknya, hanya Jiloh terus dikerahkan untuk mendesak mundur serbuan lancu tokiam yang berbisa itu. Sebentuk kabut putih berkembang dan berkepulan di sekitar tubuh Giyok Liyong yang duduk tenang bersilah. Teri, lu, li, irama seruling semerdu pekek burung hang laksana keluban panjang naga terbang berkumandang di tengah udara. Sebelum ajal kiranya Bu Yung ini juga ingin bersenang-senang dulu. Saking gelisah dan khawatir Cihu Giyok Liyong sampai mengalirkan air mata, mendongak memandang wajah ayahnya ia berkata, Yah kenapakah dia tidak menjawab Cihu Sin Kun berbalik tanya, Anak Ling kenapakah kau ini? Aku? Kau menangis? Cihu Giyok Liyong Ling Ling kontan merasa mukanya merah panas, dengan ujung lengan bajunya ia membasut air matanya, sahutnya dengan kemalu-maluan. Yah maksudku kenapakah dia siapa? Giyok Liyong. Kim Pit Jan Hoon. Kontan Cihu Sin Kun menarik muka, dengan wajah membesi ia termenung sebentar mendengarkan dengan cermat. Terdengar irama seruling memuncak tinggi menembus angkasa, nadanya semakin tinggi lagunya semakin kalem. Ternyata pengalaman dan pengetahuan Cihu Sin Kun cukup luas, mendadak berubah air mukanya, serunya gugup. Nak mari kita pergi. Pergi tanya Cihu Giyok Liyong Ling Ling menegas dengan khawatir. Ya, cepat menyingkir inilah irama seruling samber nyawa yang merupakan ilmu tunggal puncak tertinggi yang sudah putus turunan, namanya Jan Hun Ti, irama penyedot sukma, sungguh tak duga bahwa latihannya kiranya sudah melampaui ribuan tahun. Ribuan tahun. Inilah jurus-jurus lihai dari Jan Hun Ti senjata kuno yang sakti mandraguna itu, sudah ribuan tahun yang lalu mengegerkan dunia persilatan tiada seorang pun yang mampu mempelajarinya. Tanda petik. Irama seruling semakin gemuruh seperti berlaksa kuda berderap cepat mengulung tiba, seperti ombak samudera yang mengamuk setinggi rumah, begitu gemuruh dan gegap gempita menembus langit seakan-akan dunia kiamat, laut tumpah dan gunung gugur. Wan AAAA tiba-tiba. Terdengar pekek dan jerit panjang yang menyayatkan hati. Tampak salah seorang anak buah istana beracun melayang jatuh lurus dari tengah udara terus terbanting keras di atas tanah, setelah kaki tangan berkelejutan sebentar terus berhenti untuk selama-lamanya. Irama seruling terus meruncing dan lebih keras dan cepat lagi. Oh! AAAA satu persatu anak buah istana beracun. Saling berjatuhan sambil berpekik panjang mengerikan sekonyong-konyong Cihu Gioklik Yong Ling Ling mengerutkan kening, kedua tangannya mendekap lipisnya, suaranya gemetar seperti sangat menderita, jahatiku pilu benar. Aduh ai! Berubah hebat air muka Cihu Sin Kun, dengan menarik sebuah lengan putrinya ia membentak. Lekas pusatkan semangat dan pikiran, kerahkan lewekang melindungi badan, mari pergi. Jauh puluhan tombak di sekitar gelanggang terlihat sudah banyak para gembong iblis lainnya sedang terhuyung dan sempoyongan roboh seperti orang mabuk minum araki tangannya menggapai-gapai. Sekuat tenaga Cihu Gioklik Yong Ling Ling mengerahkan hawa murni melindungi tubuhnya seiring dengan kelebar tubuh ayahnya ia bertahan menggigit-gigit terus meluncur cepat sekali berlari kencang ke arah timur. Pertama-tama adalah hiat hang pangcu yang melihat tingkah perubahan Cihu Sin Kun kurang wajar ini, cepat-cepat ia bergegas maju mulutnya tercetus berkata, Sin Kun dan bagaimana? Tanda petik! Irama seruling samber nyawa itu, adakah kau kuat bertahan seru Cihu Sin Kun? Sungguh mimpi juga hoat hang pangcu tidak menduda bahwa lagu kuno yang sakriman raguna dari tiupan seruling yang pernah didengarnya sudah menghilang selama ribuan tahun ternyata sekarang telah betul-betul menjadi kenyataan atas diri Giokli Yong, pemuda yang baru berusia belum cukup 20 tahun. Lari menyelamatkan diri adalah lebih penting, mana ada waktu baginya untuk ngobrol atau banyak pikir lagi. Apalagi dengan latihan Cihu Sin Kun yang sudah sempurna serta kedudukan dan jabatabannya saja harus lagi menyingkir secara porak oranda membawa putrinya, maka betapapun dirinya tidak boleh terlambat sedikitpun, dalam seribu kesibukannya secara lantang ia berseru kepada anak buahnya. Seluruh anak muridku, lekas tinggalkan gunung ini jauh-jauh, jangan sampai kalian roboh dan tertimpa maut oleh irama seruling samber nyawa ini. Sembari berkata ia mendahului berkelebat jauh, waktu kata-katanya habis ia pun sudah peluhan tombak jauhnya. Sudah tentu semua anak buahnya menjadi ketakutan seperti arwah sudah melayang keluar badan, serentak mereka lari pontang-panting jatuh bangun, para gembong-gembong iblis lainnya yang mendengar akan ancaman bahaya itu, tak mau ketinggalan mereka pun berlomba melarikan diri keempat penjuru, entah kemana saja asal jiwa bisa selamat. Tatkala itu, kabut biru dari hamburan lancutok yang yang jahat dan berbisa itu sudah semakin guram dan menipis. Di atas tanah bergelimpangan anak buah istana beracun Sung Sang Sumbel tak teratur, keadaan kematian mereka begitu lucu dan mengerikan sekali. Tinggal cukong istana beracun Ibn Hoat serta lima tujuh tokoh-tokoh dari istana beracun yang masih kuat bertahan, dengan tak mengenal rasa takut sedikitpun mereka masih beterbangan di atas gulungan kabut putih yang menyelubungi badan Giyokliung seperti laba-laba laksana setan gentayangan pula mereka menembernya berpergi datang tapi ak sekuat dan secepat tadi. Yang sangat mengherankan adalah sedikitpun mereka tidak menjadi gentar atau keber melihat para saudara mereka satu persatu roboh tak berkutik dan binasa, bukan saja lagi marah seperti tidak tahu betapa lihainya sang musuh yang terang mereka harus menyerang sampai titik darah penghabisan. Mungkin mereka sudah tergetar pecah telinganya pandangan pun menjadi kabur dan yang terpenting adalah semangat mereka sudah buyar dan linglung karena getara gelombang irama seruling sam bernyawa, seperti patung kayu saja layaknya yang tidak punya panca indera lagi. Saat itu surya sudah naik tinggi di ufuk timur sana, dunia sudah terang-benderang. Lagu yang tertiup dari seruling Giyokliung mendadak berubah dari cepat menjadi lamban, dan dari tinggi menurun menjadi suara rendah berisik. Dari kejauhan sana mendadak terdengarlah suara dentuman yang gegap gempita begitu keras ledakan ini sehingga tanah pegunungan ini terasa bergetar. Disusui di sebelah barat sana kelihatan asap tebal menjulang tinggi ke angkasa, sungguh suatu kejadian yang mengejutkan. Tak lama kemudian disusul terdengar lagi ledakan lebih keras dari arah selatan api berkobar dan asap tebal juga bergulung tak kalah hebatnya, ledakan kali ini jaraknya rada dekat sehingga memekakkan telinga, suaranya sampai bergema sekian lama di alam pegunungan. Belum lagi gemah ledakan ini hilang di sebelah utara lagi-lagi terdengar ledakan yang tak kalah hebat dan kerasnya, malah terdengar tiga kali ledakan yang satu sama lain lebih keras. Bara api lebih besar dan mengangah memerah di udara pagi sebelah utara. Begitu cepat perubahan yang tak terduga iai berlangsung, saking dasyat dan hebatnya sehingga bumi bergetar dan gunung menjadi goyah. Malah mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah itu ikut mencelat dan melenting berterbangan karena getaran ledakan yang dasyat itu, seperti terjadi gempa bumi dan ledakan gunung berapi saja layaknya. Giyok Leong sendiri juga hampir terjungkal jatuh dari tempat duduknya di atas batu nisan, si Utau Uut mendadak irama serulingnya kuncup dan tak terdengar lagi seiring deruan berhentinya irama seruling di mulut Giyok Long, lima tujuh orang yang masih ketinggalan berterbangan itu lantas melayang berjatuhan kebanting di tanah. Para anak buah istara beracun yang masih ketinggalan hidup termasuk acukongnya Ibu Hoat terjungkir balik seperti layangan putus menangnya melayang ringan terus rebah tak berkutik lagi. Dengan melintangkan seruling di depan dada Giyok Leong menggebah jubahnya menghilangkan debu di atas pakaiannya lalu pelan-pelan bangkit berdiri menyongsong datangnya. Suria pagi terasa seluruh badan sangat penat dan kehabisan tenaga. Dengan langkah lambat ia menghampiri kehadapan cukong istana beracun Ibu Hoat. Badan kurus kering seperti seonggok kayu dari cukong istana beracun itu kini sudah tidak menyerupai bentuk manusia lagi, meringkuk di tanah sebesar Rorok yang baru lahir, tubuhnya menjadi kempat tinggal kulit pembungkus tulang, seluruh kulitnya berwarna kekuning-kuningan, napasnya empas empis banyak keluarnya daripada menghirup hawa, mulut megap-megap tinggal menunggu ajal saja. Demikian juga matanya sudah celong mendalam kehitam-hitaman. Para tokoh-tokoh lihai dari istana beracun lainnya, terang sudah melayang jiwanya sejak tadi. Gio Kliong menerawang keempat penjuru menghadapi mayat-mayat yang bergelimpangan malang melintang ini, tak terasa ia menghela napas panjang. A.I., sekonyong-konyong ia mengguman seorang diri celaka peringatan suhu masih mendengus di pinggir. Kelinga, kalau beliau orang tua tahu kejadian di sini bagaimana? Baiknya, akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, apapula yang dapat diperbuatnya, pandangannya dialihkan ke arah barat dan selatan dan utara, di mana pada tiga tempat ini bara api kebakaran masih membumbung tinggi, asap hitam mengepul semakin tinggi. Mungkin peledak atau dinamit dan bahan bakar lainnya yang dipenam oleh Bu Ichiang Bun Im yang kiam Godeng Hui telah meledak beruntun, menurut perhitungan dari Seng waktu tepat sekali sesaat sesudah para gembong-gembong iblis itu berlari sifat kuping menyelamatkan diri dari irama gelombang seruling samber nyawa. Pikirannya melayang sampai di sini, tiba-tiba ia membanting kaki serta dengusnya. Kiong Ling Ling pada saat ini baru terasa olehnya betapa besar rasa cinta kasih Kiong Ling Ling terhadap dirinya, tetapi, dia tak berani memikirkan lagi, sambil menunduk ia simpan seruling samber nyawa terus merogoh keluar kotak mas itu, baru saja ia niat membuka, waktu dipandang secara tegas, tak terasa ia mengeluh. Bagaimana duduk persoalan ini-ini? Kotak mas panjang satu kaki itu mengkilap kekuning-kuningan, bentuknya panjang tapi tipis dan tingginya cuma 5 senti, di atas tutupnya diukir burung hang dan naga, ada awan ada pohon KWIHWA serta gambar bunga lainnya yang dilukis begitu indah seperti hidup. Jelas sekali di antara sekian banyak ukiran kembang dan bintang itu di tengah yang sangat menyolok mata, tanpa ukiran delapan huruf besar yang berbunyi. Siapa berani membuka kota ini pasti mengalami bencana kematian. Sinar surya bertingkah di seluruh jagad, alam memancarkan cahaya kuning yang cemerlang tertimpa di atas permukaan. Kotak mas yang mengkilap itu, sehingga kelihatan lebih hidup dan menyolok mata. Dengan kedua tangannya Gio Kliong menjulang kotak mas itu, sesaat ia menjadi kehilangan pikiran kera bagaimana ia harus mengurus kotak di tangannya itu. Dibuka atau tidak? Kalau tidak dibuka, pesan terakhir ibundanya sebelum berpisah dulu masih terkiang jelas sekali di pinggir telinganya, terang dikatakan bahwa kotak mas ini adalah peninggalan ayahnya, di dalamnya tercatat rahasia yang penting sekali mengenai riwayat hidupnya, kenapa pula aku harus gentar menghadapi kedelapan huruf ini dan mengaburkan urusan besar? Kalau dibuka, huruf yang menyatakan bencana kematian yang menyolok dan menyedot sukma itu benar-benar sangat menyulitkan dirinya. Mungkinkah ini merupakan suatu jebakan muslihat yang sering terjadi dalam dunia persilatan? Dilihat dari tata kehidupan di Kangau yang serba berbahaya dan penuh liku-liku hidup yang membahayakan betapa juga peringatan ini harus diperhatikan. Adakah hayahnya dulu pernah meninggalkan dendam kesumat kepada sementara tokoh-tokoh Kangau, dengan menyebar luaskan akan rahasia catan dalam kotak mas ini untuk memancing sang musuh keluar dan masuk dalam jebakannya? Terlebih dulu mengadu domba serta membiarkan mereka dua jiwa dalam memperebutkan kotak mas ini atau mati tenggelam dalam pusaran air rawa naga beracun yang dingin membeku ini. Dan bila tokoh yang terakhir mendapatkan kotak mas ini pun takkan ketinggalan hidup karena kotak mas ini berisi racun jahat atau binatang berbisa dan mungkin juga senjata rahasia yang ganas. Bukankah tujuan terakhir ini juga akan membuat tokoh terlihai yang akhirnya mendapatkan kotak mas ini menjadi korban jebakannya pula? Semakin dipikirkan ia menjadi semakin curiga, semakin dipikir ia menjadi gentar dan ciut nyalinya untuk memeranikan diri membuka kotak mas di tangannya itu. Menghadapi pancaran seng suria yang cemerlang itu ia menjadi bimbang dan tak berani ambil keputusan yang positif. Mendadak ia membanting kaki, desisnya. Tak peduli apapun yang bakal terjadi, aku tak bisa berpeluk tangan saja, mati atau berkorban apapula yang harus ku takuti manusia memang harus mati kalau memang ditakdirkan oleh Tuhan yang berkuasa, daripada hidup seperti aku yang terombang ambing tak menentu arah dan cita-cita ini. Begitu tetap pikirannya segera jari kelingkingnya menekan sebuah tombol di muka atas kotak mas itu. Plak dengan mengeluarkan suara nyaring kotak mas itu terbuka mental dengan keras. Di dalam kotak kelihatan terdapat setumpukan kertas minyak serta seonggok sampul surat, entah apa pula yang tersimpan di dalamnya. Pikir Giyok Leong bagaimana pula harus dijelaskan kata-kata malapetaka kematian di depan kota ini. Giyok Leong tidak begitu gegabah Uniuk segera mengulur tangan menjemput buntalan sampul-sampul kertas minyak itu, dengan kedua tangannya terulur maju ke depan dada, dipandangnya lekat-lekat kotak mas tanpa berkesip menantikan perubahan apa yang bakal terjadi. Nanti punya nanti tiada kelihatan reaksi apa-apa, Giyok Leong menjadi tertawa geli sendiri, segera ia mengulur tangan. Mengambil buntalan kertas minyak itu terus dibalik hendak dibuka. Permainan apa lagi, kiranya sampul sebelah yang terbalik itu tersegel dengan selarik kertas kuning, di atas tarik segel kuning ini tertulis lagi delapan huruf-huruf kecil warna, merah darah menyolok meta, berbunyi. Mengintip rahasia pribadi orang, setan malaikat pun tak berampun. Giyok Leong menggelengkan kepala berulang-ulang, malah petaka kematian tidak sampai menggertaknya takut. Adalah kata-kata rahasia pribadi ini membuatnya serba. Runyam. Kalau yang terbuntal di dalam bungkusan kertas minyak ini betul-betul adalah rahasia pribadi orang lain bagaimana? Mendadak ia menjadi nekat, gumannya membanting kaki, masa peduli banyak, terang adalah peninggalan ayahku. Sendiri meskipun rahasia pribadi betapapun adalah rahasia. Pribadi keluarga kita orang Shima kenapa aku harus ragu dan bimbang. Tanpa ayah segera disobeknya segel kertas kuning itu pelan-pelan ia membuka sampulnya. Tunggu sebentar tiba-tiba pandangannya terasa kabur akan berkelebatnya sesosok bayangan kuning mas. Bukan kepalang kejut giyok liong, secara reflek kakinya mengeser gesit sekali mundur setombak lebih plak kontan ia menutup kota mas kembali serta serunya tak tertahan. Siapa tuan ini? Entah kapan tahu-tahu di sampingnya di mana ia berdiri tadi telah berdiri seorang laki-laki pertengahan umur yang berdandan sebagai seorang persilatan. Laki-laki pertengahan umur berdandan kaum persilatan ini beralis tebal lentik, bermuka cakap dengan kumis yang teratur rapi menaungi bibirnya yang tebal lebar, hidung manjung jenggotnya pendek teratur lurus seluruh pakaian yang dikenakan berwarna kuning mas berkilau. Entah terbuat dari bahan apa, di pinggangnya menyoreng sebilah pedang panjang tiga kaki sikapnya gagah dan perwira sangat angker, membuat orang merasa kagum dan segan tak berani beradu pandang kedatangannya ini seumpama malaikat dewata saja. Sekian lama ia mengawasi Giyok Liyong, sebelah tangan kiri memegang gagang pedang sedang tangan kanan menunjuk kotak mas di tangan Giyok Liyong, katanya. Sekali-kali kau tak boleh melihat surat-surat dalam kotak mas itu. Giyok Liyong menyengir dingin, tanyanya, kenapa? Tidak ki, tidak kenapa? Omong kosong kotak mas sudah menjadi milikku, aku punya hak penuh akan kotak mas ini, ada sangkut pelaut apa dengan tuan? Sudah tentu ada sangkut pelaut dengan aku. Ada sangkut pelaut dengan kau, ada sangkut pelaut dengan kau juga harus ku periksa. Lalu Giyok Liyong melangkah ke samping menjauh beberapa tindak, plak sekali tekan ia membuka tutup kotak mas itu lagi.